Pemain NBA, itu 80% butuh ganja. Ganja udah dipake orang dari 3.000 tahun sebelum masehi. Ganja buat ngobatin malaria, ngobatin cacing, macem-macem. Dan gue juga pernah nonton balik ke Ancam Meneng tadi, gue sempet mau dibunuh ya. Intinya pokoknya kalau kamu masih ngelanjutin ini, besok mungkin kamu udah gak ada gitu lah, kurang lebih lah intinya lah. Kalo kita liat dari negara-negara maju, itu kan ganja sesuatu yang umum. Umum, umum. Kayak gue waktu itu ke Belanda, terus di Amerika juga bahkan digunakan untuk beberapa atlet profesional. Contoh? Itu ada di websitenya Kompleks, itu mereka bisa klaim, Cuma yang berani ngomong emang yang pensiunan. Itu, pemain NBA, itu 80% butuh ganja. Karena mereka perlu merecover. Kan kalau basket, beda kayak bola yang main seminggu sekali. Basket 2 hari sekali. Jadi dia untuk mengimbangi latihan yang keras, superman tuh yang 2 hari sekali. Mereka perlu ganja. Butuh relaksasi otot mungkin ya. Dan salah satunya adalah, ini sih, ini lucu-lucuan itu salah satunya sih, pelatihnya Golden State Warriors. Dia pelatih yang sangat jago ngelintik. Steve Kerr. Steve Kerr. Sangat jago ngelintik, itu lo boleh google tuh. Oh gitu. Dan itu dia diajari nama Phil Jackson. Phil Jackson. Jadi, 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 jadi kan gue, gue, gue penggila Kobe Bryant nih. Jadi, waktu Phil Jackson ngelatih lakers, si Kobe Bryant disuruh masuk ke ruangan. Penuh asap tuh. Terus, si Shaquille O'Neer bilang, eh, apaan ini penuh asap gini? Aneh-aneh aja ritualnya. Si Kobe ngomong gini, udah cuy, Jordan aja cincinnya 6. Yaudah, kita ikutin. Jadi, itu pun terjadi, itu pun terjadi di, NBA. Di NBA. Tapi gue juga tau tuh kok, pemain NBA yang legendaris juga, gosip-gosipnya yang pernah ke Korea Utara, siapa doangnya? Dennis Rodman. Nah, itu, Dennis Rodman. Itu katanya sih, denger-denger, dia ke Korea Utara ada misi-misi. Oke. Makanya dia pake kaos, salah satu, web gitu, yang emang support, itu, di Amerika. Oke. Dennis Rodman ya? Iya. Nah, makanya sekarang kita masuk ke, Indonesia nih. Kenapa sih ini, menjadi hal yang tabu. Misterius. Kenapa dilarang? Mungkin kalau kita-kita yang amatiran, orang awal punya hal, lu emang doyan aja lu bang. Makanya mau legal, makanya kita hanya langsung nih, kemas gira. Bener gak? Sebagai ketua dan founder, legalisasi, Lingkar. Lingkar. Ganja, Nusantara. Nusantara. Kenapa lingkar? Karena biasanya di passing. Biasanya, kalau gue liat di film, Bot. Dilingkirin sih. Dilingkirin. Coba. Coba diri, gimana diri ceritanya diri. Sebenernya ceritanya bisa panjang, bisa pendek nih. Terserah dituluh, lo mau yang versi panjang, versi pendek. Kalau, emang ketertarikanku sama tanaman, atau sama alam itu, bukan sama ganja awalnya. Karena dari kecil tuh, aku sekarang aja baru punya tumbler warnanya biru. Dari dulu barangku hijau. Ijo? Iya. Baju sukanya hijau. Kamar cat warna hijau gitu kan, dari kecil kan kita gak tau kenapa, kecil kan kita feeling, kita ngikutin feeling kita aja kan, atau apa yang dikasih sama orang tua. Nah tapi, ternyata ketertarikanku sama alam itu, sampai sekarang makanya, aku tuh sekarang jadi, memutuskan untuk jadi petani malah sekarang kan. Kan kalau jadi aktivis itu, sekitar selesai kuliah lah, tahun-tahun 2010. Jadi aktivis agak ganja gitu kan. Terus begitu jadi aktivis ganja, ini aku ngomongnya lompat-lompat aja ya. Jadi aktivis ganja 2010-2015, terus aku tiba-tiba kepikiran, nanti kalau pemerintah nanya, gimana cara lo ngebudidayaini taneman. Gue gak ngerti cara budidayaini taneman. Jadi waktu itu kita ngomongin ganja, itu murni kita belajar ganja dari internet. Kita kan gak pernah. Iya gak? Benar-benar. Coba lo gimana lo mau belajar ganja? Benar-benar. Gak ada kurikulum ya. Lo ngeliat taneman aja, lo gak lapor ke negara, ke pemerintah, lo bisa kena hukuman. Gimana orang-orang? Iya gak? Iya benar-benar. Serem kan? Serem. Jadi kita gak bisa, ngapa-ngapain sebenarnya sama taneman, kecuali waktu itu, kita Yahudi, kita buka jurnal, kita baca, kita nonton YouTube. Tapi kan tahun-tahun 2005, YouTube belum terlalu lah. Betul. Iya kan, kan YouTube akhir-akhir ini kan. Dulu ya kita baca-baca lewat jurnal, karena kebetulan kuliah gitu kan. Ya dari situ kita dapat informasi. Nah, menariknya, informasi yang kita dapat, sama yang berkembang di negara kita kan beda banget. Betul. Negara kita kan lo bilang, ini tabu, ini apa. Sedangkan informasi itu, gila. Ganja udah dipakai orang dari, 3000 tahun sebelum masehi. Itu kita udah gak kebayang 3000 tahun sebelum masehi, kapan gitu kan. Mungkin orang masih nulis dipakai batu, dia apa. Hiroglyph ya kan? Iya, masih di. Terupaku. Orang udah pake. Ganja buat ngobatin malaria, ngobatin cacing, macem-macem. Glukoma, glukoma. Glukoma, sakit mata. Diabet. Diabet dan lain-lain kan. Dari situ sebenarnya, nah dari situ sebenarnya, aku mulai kebuka. Apa, pengetahuanku soal ganja mulai, pelan-pelan kebuka. Nah, perjalananku kurang lebih dari situ lah. Awal pengetarikannya. Iya, sampe sekarang. Berarti di tahun berapa tuh mas? 2007 lah. 2007? 2007. Pada saat SMA atau sudah kuliah? Kuliah ya? Kuliah. SMA. SMA pacaran gue. Dia SMA meraih. Yang gue tau tuh, Mas Dira tuh dia, sosiolog UI sebenarnya. Psikolog. Psikolog ya? Psikolog UI. Yang skrpsnya ngambil tentang itu. Tentang ganja juga. Mungkin kata dosennya, wah dia nyebrang sini. Enggak, dosen gue. Karena dosen gue emang, kebetulan gue dapet dosen yang memang dia spesialisasi di bidang narkotika. Dia staff ahlinya BNN. Oh seneng dong, pas lo dapet materi tuh. Wah, waktu gue ketemu dia, langsung gue bilang, Boleh gak saya riset soal ganja? Dia bilang, Boleh, udah tulisin. Udah tulis. Oke, gitu. Jadi, jalannya udah dibuka tuh. Jalan itu loh. Jalan itu udah dibuka. Jalan itu udah dibuka sendiri. Dari awal ketarikan dengan warna hijau. Berarti molesi hook loh, berarti di rumah. Oke, jadi dulu yang menurut gue sempat menurut gue. Nah, sekarang gue udah tobat. Tensiunan. Sekarang gue, kalian juga gue ngulik di YouTube. Bener gak sih ada konspirasi sebetulnya? Waduh. Bahwa ada nih sebenernya ada negara-negara yang bisa ngedite dengan quote-unquote ya. Coba ya. Wah, negara A gak boleh tuh. Ada ganjanya. Negara B boleh. Ada gak sih sebenernya monopoli seperti itu? Monopoli business. Jadi, aku di buku ini. Buku apa tuh? Bel mungkin teman-teman belum ada yang tau tuh. Ini buku. Ini yang tadi kubilang, yang dari jurnal-jurnal itu kita tulis. Ini bukan aku doang ini. Ya rame-rame. Aku tulis jadi, kita tulis jadi satu buku ini. Nah, di buku ini di awal aku tulis gini. Kita tulis kayak gini. bahwa buku ini sebenernya bukan untuk membahas tentang teori-teori yang sifatnya konspirasi. Aku nulis tentang ganja ini, kita bukan ingin membuat sesuatu yang sifatnya konspirasi. Karena konspirasi dari zaman dulu udah ada. Sampai sekarang pelan listriknya mati, orang juga konspirasi. Ya, bener. Oh ini, ini, ini. itu, gitu kan. Tapi kalau kita kan melihat lebih dalam, ya sebenarnya ini memang sudah skenario dari Tuhan, dari alam, gitu. Aku nggak terlalu tertarik lah membahas soal konspirasi. Tapi memang pada kenyataannya, ya. Pada kenyataannya, kita gini loh, kok kita di Indonesia nggak boleh? Kita punya kan tanaman ganja. Kalau kita memperjuangkan opium, mungkin aneh. Apa yang orang opiumnya nggak ada di sini? Di Indonesia nggak ada, kan? Nggak, nggak. Opium itu Vietnam ya? Opium ya di... Kolumbia. Ya, tak ada di Burga, di Myanmar. Itu ada di Asia Tenggara. Emang ada juga. Tapi maksudku, di Indonesia sekarang nggak mana opium? Nggak ada. Tapi ganja, kita tahu ada di Aceh. Oji itu. Ada. Kalau di Aceh nggak ada, nggak mungkin polisi setiap bulan. Hektar. Hektar. Kan ada berarti. Betul. Makanya diperjuangkan. Nah, terus aku bertanya loh, kenapa nggak tanaman ganja ini kita manfaatkan? Sedangkan negara lain boleh. Betul. Kok kita nggak boleh? Apa salah kita? Apa kita bodoh? Apa kita dibodohi? Kan gitu kan. Kita kan kadang-kadang jadi bertanya-tanya. Nah, akhirnya aku menemukan, kita menemukan fakta-fakta kalau contoh sederhana deh. Misalnya, Cina. Cina. Cina dia memproduksi loh. Gajah, perkebunan. Aku ada videonya, mungkin nanti di-sharing aja. Bisa dimasukin kan? Bisa di-insert. Lahannya gede-gede mereka apa? Mereka ekspor ganja itu jadi pakaian. Hem. Hem. Jadi tali. Iya kan? Jadi obat. Kemarin gue liat di Instagram jadi sepatu juga ada. Jadi sepatu. Ah, sepatu. Bener. Sepatu juga ada. Halo, halo, aku coba. Kita liat di area sini. Apa yang nggak bisa dibuat dari tanaman ganja? Cuma yang lebih kerennya lagi itu yang gue tau bisa buat jadi beton ya? Nah, iya makanya. Ya mungkin tembok bisa. Jadi kulit begini, sofa, bisa. Tuh, teman-teman banyak yang nggak tau mungkin ya. Kalau manfaatnya gimana gitu. Iya kan. Oh, jadi lotion bisa tuh. Tapi kan terus garis bawahnya supaya kita nggak lupa kenapa dia boleh produksi, kita nggak boleh. Oke. Sedangkan di Indonesia ada. Dan malah di Brantas. Berarti kan ada sesuatu. Nah, kejanggalan inilah. Nah, iya tanaman dikriminalisasi apa nggak gila? Gila kan? Karena kan, iya kan, kita yang sekolah yang kita dibiasakan untuk berpikir akal sehat, tanaman dikriminalkan. Atau tanaman mau dihancurkan. Itu logikanya gimana coba? Beda banget sama yang kita diajarin bahwa kita sekarang nggak pernah go green disuruh ngerawat alam. Makanya ini aku sekalian promo-promo dikit kan? Iya dong, iya. Aku sekarang mana-mana ya pake bawa rantang supaya ngurangin plastik. Betul. Iya kan, bawa botol minum. Supaya kalau ini sih sebenarnya karena nggak ada duit aja. Jadi kesini isi aqua pulang, ada minum ya. Tumblr ya? Tumblr. Kan hal-hal yang kayak gitu loh. Bener-bener. Jadi menurutku kenapa ini juga aku ngeliatin gini. Kenapa orang di Indonesia terus gampang dihasut untuk benci terhadap Ganja? Karena itu sebenarnya indikasi ya. Kalau orang-orang kita ini kedekatan apa keterikatan kita sama alam itu udah berkurang. Jadi kita gampang dihasut. Wah, lebih dalam lagi tuh buat. Iya, iya lah Sob. Kalau keterhubungan kita sama alam itu deket, nggak mungkinlah kita curiga sama taneman. Hah? Iya, betul. Iya kan? Iya kan? Maksudnya orang curiga sama taneman? Jadi kita dimarahin? Mungkin gini, karena karena kita belum tahu seberapa banyak manfaatnya tuh mas taneman itu buat ekosistem, ekosistem kelangsungan hidup umat manusia. Terus kalau kita ngomong kayak gini nih, ya kan misalnya sama di pemerintah gitu dia bilang, ya di riset dong. Kan dia ngomong gitu kan. Terus dia bilang, gimana cara yang ngeriset? Orang kita ngajuin ke Kementerian Kesehatan mereka juga. Ya mereka cuma oke-oke boleh, tapi kenyataannya kita nggak boleh bergerak. Oke. Nah, gue mau masuk ke situ. Mas Dira, pernah nggak di dalam sebuah forum langsung sama pemerintahan kayak kayak mereka kayak ngajak debat ya? Coba deh, dir. Gue mau denger. Apa sih? Mas Dira dapat kesempatan itu nggak? Udah pernah, belum? Pernah banget. Ada Budi Waseso juga. Ya tapi di video. Aku beberapa kali lah akhirnya. Dulu kan buat proses kita sampai nah aku gini, jadi misalnya kita harus berhadapan sama Kementerian Kesehatan. Yang maju bukan aku. Aku nyari orang profesor, orang ilmuwan yang mau dukung. Oke. Ahli lah, ahli. Ahli lah. Orang ahli. Ya lu gila apa? Orang Kementerian ngomong sama kamu siapa? Iya kan? Tapi kalau begitu ya ngomong Ahli? Level-level Profesor emang ahlinya. Dia ngerin. Aku selalu gitu. Tiba-tiba ya katakanlah misalnya besok kita mau ada event kebudayaan. Iya. Ya kita cari orang-orang kebudayaan yang memang support. Apa yang kita perjuangkan. Iya kan? Yang memang di bidangnya ya? Yang memang di bidangnya. Aku kayak, aku tuh kayak, ya buat, mungkin aku tuh kayak contoh atau untuk orang itu, eh ternyata ngomongin ganja tuh gak apa-apa loh. Orang kan selama ini sebenarnya takut. Bukan gak, orang tuh bukannya gak tahu soal ganja. Tapi takut dikriminalisasi. Tapi takut. Takut. Gue yakin yang punya pengetahuan tentang ganja yang lebih dari yang gue pahami itu banyak. Apalagi orang-orang tinggalnya langsung, berhubungan langsung sama itu taneman ya. Cara aku di Aceh belajar mereka rebusin angkar ganja, dicampur taneman-taneman lain, direbus jadi botol, botol dikasih, botolnya gue kasih ke orang sakit diabetes di Sulawesi Selatan untuk pengobatan. Terus tiba-tiba orang tadinya tergeletak tiduran. Ibu-ibu udah 70 tahun. Terus dikasih itu 3 hari sembuh. Bayikan. Apa gak? Itu pengetahuannya kan gila berarti. Iya bener. Kita kalau disuruh, kita bisa baca buku ini itu begitu disuruh ngebuat ramuan. Apa bisa? Enggak bisa kan? Wah gila juga tuh. Iya bener 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 bener. Tapi aku sempat denger tuh mas yang kasus pedelis. Pedelis sama siapa tuh? Fidelis. Fidelis ya. Yang dia menanam pohon itu sebenarnya karena untuk pengobatan istrinya. Sebenarnya emang dia gak mau sebenarnya kan. Akhirnya ya karena suplainya mungkin susah akhirnya dia untuk nganam sendiri gitu. Dan setelah dia ketangkep, gak lama kemudian istrinya meninggal kan. Itu bener tuh mas ya? Itu bener. Real life ya? Itu juga wah itu dahsyat itu cerita sebenernya. Yang akhirnya dia bebas ya? Itu dahsyat ceritanya. Dia di penjara. Iya sempat di penjara. 8 bulan. Dan bahkan si Fidelis itu apa? Mas Fidelis itu merasa bahwa 8 bulan dia di penjara itu itu sebenarnya penghinaan buat dia. Karena kalau memang dia bersalah, dia bilang waktu itu dia memberikan gaji. Harusnya dia kalau dihukum 5 tahun berdasarkan undang-undang, ya dihukum segitu. Jadi kenapa gue harus dihukum juga selama 8 bulan? Tapi sebenarnya maksudnya apa kan? Jadi samar gitu ya? Jadi iya kan? Jadi abu-abu. Tapi terlepas dari itu, itu sebenarnya satu dari sekian banyak cerita atau kisah tentang orang yang memang bisa disembuhkan sama gangga. Fakta ya? Fakta. Tapi kan kita gak bisa buka kayak gini kan? Karena tabunya itu. Karena kriminalisasinya juga. Karena kriminalisasinya. Lebih takut kesitu sih kok. Kriminalisasinya kok. Tiba-tiba kita dihajar, digerbek, ditanya, digebukin. Dan lain-lain. Jadi situasinya kan, itu situasi yang sering kita hadapi. Begitu situasinya kayak gitu, temen kita kan semua pasti kabur. Menyelamatkan diri kan. Kita menghadapi itu seorang diri lagi-lagi. Itu ada yang di bukunya Mas Dira tuh. Sekarang Aku Besok Kamu. Yoi. Berarti Pak? Sekarang Aku Besok Kamu benar. Dan gue juga pernah nonton balik ke ancaman yang tadi. Itu sempet mau dibunuh ya? Diancam. Oh, diancam mau dibunuh. Diancam. Coba ceritain deh gue. Itu itu lucu sih kejadiannya. Runut-runutnya gini. Waktu itu ada anak habis dateng ke kantor LGN dia pulang dicegat sama cepu lah. Terus ditangkep masuk penjara. Terus dibuat isu lah bahwa anak ini dapet ganja dari gue. Oke. Jadi gitu sebenarnya ceritanya. Nah dalam proses itu dikirimlah orang-orang ke kantor LGN. Buat geledah? Buat ya macem-macem. Ada yang ibu-ibu bawa anak. Soal-soal nanya ini. Tapi kan ketahuan lah orang dateng mau nanya-nanya kita jualan ganja atau kamu nanam atau apa gitu kan kerasa lah. Ya kerasa lah. Mereka informasi lah Mas Dira. Kerasa. Karena salah satunya salah satu metode yang mereka pake itu mereka pake orang berpakaian orang Arab. Pakaian orang Arab itu kan pakaian yang pake sorban pakaian putih. Iya kan orang berpakaian orang Arab Gamis-gamis. Iya model kayak gitu terus dia dateng intinya pokoknya kalau kamu masih ngelanjutin ini iya kan besok mungkin kamu udah gak ada gitu lah kurang lebih lah intinya. Oke. Dalam hati deg-degan juga tapi waktu itu aku kayaknya seinget aku aku ketawa-ketawa deh karena karena aku tahu dia cuma bluffing lah iya lah omop-omop lah iya lah orang kalau mau gitu ya langsung aja ngapain ngomong-ngomong iya bener-bener iya gitu ya itu kan jadi cerita-cerita seru oh ada satu cerita juga nih gak tahu aku udah pada cerita belum ya tapi ini kejadiannya belum lama waktu itu aku diundang ke Malaysia jadi pembicara pembicara kan nah jadi Malaysia ini udah mau legal oh iya bener gue belum lama-lama ke bawah ya Thailand, Malaysia Malaysia sekarang jadi belum lama nih mas Malaysia bulan Februari atau mary iya iya gue liat tuh di di titik.com terus kemarin Malaysia Malaysia datang saat-saat selesai waktu pulang aku dibawain botol gini nih sama orang Malaysia mereka udah punya produk dari ganja dibawain 4 botol kan ini bawa mas ya buat oleh-ole lah di Jakarta nyampe bandara di Bali kan diberhentiin aku masuk ke ruangan di cek seluruh badan seluruh kan di cek sampe terlanjang bugil kan sampe bugil tuh harus sekali tuh dibugilin dibugilin di dalam posisi gara-gara gara-gara ada barang ini awalnya ya kalo kecurigaan kita macem-macem lah ya macem-macem lah tapi kebetulan di tas gue isinya sertifikat seminar ganja dari sana terus produk random cek oke oke random cek udah kan kena semua wah itu deg-degan lah luar biasa aku deg-degan istriku kan yang jemput jemput soalnya kan istriku yang mau jemput sama keluarganya kan di Balion terus kebetulan itu istriku kena macet jadi dia sejam lagi baru sampe gitu mesti udah sampe nih jadi kebetulan gue gak cerita gue ada masalah ini pas banget udah ya gitu proses jalan terus di cek tuh ke lab alat yang dikasih sama dikasih dari Malaysia di cek ke lab ini liquid lotion lotion buat kulit muka oh lotion iya buat kulit muka buat wajah dibilang buat obat jerawat gitu lah ya begitu di cek wah ini kan ada ganjanya kan dia bilang kan di Malaysia begitu cek keluar terus dia bilang aman mas ini gak ada kandungan THC jadi ternyata sementara ini informasi juga ini ya di Indonesia ternyata yang aku temukan di paling gak di bandara itu di imigrasi mereka gak bisa ngecek kandungan selain THC kan di Ganja sekarang kan kalau tes urin apa kan THC kan yang mereka cari kan nah ternyata produk yang ada CBD nya CBG CBV dan lain-lain itu gak bisa mereka cek artinya apa artinya sebenernya udah ada kemungkinan kemungkinan besar produk-produk yang masuk ke Indonesia mengandung Ganja itu sebenernya udah ada mungkin cuman gak ke detect ya cuman gak ke detect gak ke detect karena itu masih ada bilang tadi gak bisa buat gak detect CHB CBD unsur-unsur lain nah kenapa aku mencerigai itu karena sekarang produk-produk selain THC ya kan itu kan sudah diproduksi secara masal di dunia namanya kalau barang diproduksi secara masal kan dia nyari konsumen kan udah pabrikan udah pabrikan nah pasti mereka penetra nah itu tuh sebenernya negara kita juga harus awas menurut gue harus awas kita karena kalau gak ya marketnya bisa diambil sama mereka coo sedangkan maksud gue kita kan kita bisa produksi iya gak? harus import kenapa harus ah 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 bener-bener kalau bisa kita ekspor kalau bisa kita ekspor bener iya gak? sekarang kalau kita melihat negara berkembang seperti Asia Tenggara dalam nama Malaysia kan udah legal malaysia belum? oh malaysia belum kailangan malaysia soon tapi kayaknya coming soon nah terus juga gue hubungkan dengan perjuangan mas Dira dan teman-teman di LGN di LGN biasanya tuh sebuah perjuangan akan ini gue pelan-pelan selangkah demi selangkah nah ada gak sih mas progres di Indonesia yang sudah lo lakuin dari 2010 progres apa tuh yang tadinya gimana? yang berhubungan sama negara iya iya kan maksudnya bukan yang bukan yang karya kita lah gitu ya bukan yang pribadi ya aku ngeliatnya justru jadi dulu gini ya pendekatan kita dulu kan awalnya kesehatan makanya kita mintanya riset medis kan iya ternyata politiknya wajur keras loh gak bisa kita tantangan ya tantangan ya kita gak bisa temukan terus kita mulai diskusi lagi belajar lagi dari awal ternyata kita menemukan celah atau cahaya itu di budaya oke kultur di kultur bahwa ternyata jadi dulu waktu mau riset medis juga kita berangkat dari yang tadi gue cerita yang rebusan akar ganja itu kan kultur sebenarnya iya betul cuman kita lupa soal kultur kita bilang wah itu bisa jadi obat riset gitu kan nah sekarang kita justru mau menggali soal kulturnya nah waktu kita bicara soal kultur ternyata kalau kita ketemu sama pemerintah itu soft jadi enak kita ngobrolnya oh sekarang seperti itu sekarang seperti itu nah sekarang bahkan kita udah mulai aktif berdialog sama kementerian pendidikan dan kebudayaan terutama di kejadian kebudayaan kejadian kebudayaan untuk bicara soal kultur ganja di Indonesia karena aku kaget deh lu misalnya salah satu yang paling menarik yang kita temukan tuh kris kris ternyata di kris nanti dicek ya di buku di google gitu kris itu ternyata anatominya ada gagang ada ganja sama ada bila oh anatominya tiga jadi ada gak berdokongan gagang itu manusia ganja disini penyambung perantara sama Tuhan itu kan di dalam filosofinya filosofi kris pada era zaman kerajaan ya enggak kris itu memang begitu filosofi di buku sampai sekarang anatominya filosofinya nah itu kan wah berarti orang Indonesia ngomongin ganja itu udah lama maksudku gitu iya bener bener panjang keren 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 cuman keputus ibaratnya ketanem kita gali lagi sekarang kan gitu jadi kalo progres sedikit-sedikit ada kok ada ya? ada lah tiap tahunnya ya? tiap tahun ada sedikit-sedikit hal-hal yang terus kayak di media kan kita udah mulai ngeliat kalo ganja medis udah mulai dibahas kan ganja bisa buat pengobatan ini bahkan di sekarang udah masuk mulai kontennya ke bidang informasi yang sifatnya ekonomi bisnis jadi terakhir-terakhir tuh udah mulai dapet oh sekarang perusahaan-perusahaan ganja di Amerika di Eropa mulai mencari investor ke Asia gitu bahasanya sekarang udah mulai kayak gitu udah mulai ke arah situ udah mulai ke arah situ kan kalo era sekarang kan nama investasi itu kan seneng banget ya ya karena itu nah itu lewat pendekatan tapi kita tetap pendekatannya budaya yang nomor satu makanya mas jira sebentar lagi pengen ada event ya sama nah itu kalo itu udah fix kita akan kabarkan hari ini nih jadi hari ini jadi ya mohon doa juga nih dari temen-temen kan supaya kalo kita tembus jadi kita bisa bicara ganja dari sudut pandang budaya tapi secara resmi ya nah sekarang misalnya ada haters lah atau orang aum yang abang lo mau enakin doang mungkin mau konsumsi itu nah sekarang dari perspektif mas dirah bisa gak kayak dibikin sistemnya oke deh sebenernya kalo mau legal ini nih porsinya ini segini buat pengobatan segini di konsumsi segini karena itu mas? bisa sih apa karena buat orang aum dipikir legal gue ngobrol sama saudara gue dia bilang lo emang mau dipake buat seneng-seneng kok orang mikirnya gitu pasti begitu banget maksudnya itu mungkin kesalahanku di awal apa framingnya dulu kan legalisasi ganja iya 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 sedangkan kita masih bodoh kan gitu ya gak tau lah apa sih ngomong apa sih lo gitu kan zaman dulu lo mau ngelegalin ganja makanya orang yang pengguna ganja juga banyak yang mendukung iya iya bener 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 takut-takut kayak gitu lah pokoknya mbak yang kalosanet nah sekarang kita pelan-pelan baru ngerti emang soal legalisasi itu orang menganggap kan dibebaskan kan pengertiannya ya iya kan maksudnya tapi itu kan sebenernya maksudnya diatur lah iya 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 diatur secara ketat gitu dan pengaturan secara diregulasi diatur secara ketat contoh sederhana itu misalnya artikel yang baru kita tulis itu tentang negara Zimbabwe 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 itu mereka memperlakukan dengan ketat pertanian ganja untuk diekspor waduh dan diawasi itu pasti iya kan negara resmi kan berarti kan jadi APBN anggaran pendapatan negara anggaran pendapatan negara kalau di Zimbabwe mereka prediksi itu untuk tahun depan itu nilainya sekitar 7 miliar dolar itu sekitar 70 triliun cuman dari tanaman itu dari tanaman itu yang diekspor iya karena kan industri ekosistem industriya udah mulai kebentuk jadi ada bentuk-bentuk gitu nah kalau berhubungan kan yang selalu jadi kendala kan soal penyalahgunaan iya iya kan orang kan selalu tapi nanti gimana kalau disalahgunakan kan itu kan nah itu sebenarnya penyalahgunaan itu gimana aku ngomongnya aku selalu bertanya sama pemerintah kalau mereka udah ngomong gitu ya sekarang gini deh kalian kasih tau dulu pembenargunaan ganja kayak apa kalau nanti ada kalau nanti ada kalau nanti ada baru ada penyalahgunaan apa ini iya kan salahnya dimana kalau misalnya lu cuman boleh nganam satu pohon satu rumah oke itu bener ya kalau ada yang lebih dari itu kita misalnya rulesnya jelas kalau sekarang gak jelas rulesnya pokoknya semuanya salah gitu aja kan pegang salah salah semua ngomongin salah jadi emang kita masyarakat tabu iya tabu untuk penyalahgunaan penyalahgunaan sedih kadang-kadang kalau apalagi kita kan negara mayoritas muslim kan muslim orang alkohol aja legal tuh bener juga tuh iya kan logikanya tapi ini dari alkohol itu selain cuman buat obat koreng apa sih manfaatnya enggak maksud gue alkohol kan orang bisa itu legal gitu iya kan maksudnya alkohol oh manfaatnya gue juga gak tau buat orang gak tau itu buat lulusan dia bukan maksudnya disini ternyata dari buku ini Kone Pohon Ganja itu menjabarkan menjabarkan bahwa tanaman ini luas gitu secara industri betul pastinya tapi kayak negara Zimbabue kan dibilang bener 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 Zimbabue habis kita gak tau negaranya segede kayak apel ini bener bener Afrika ya eh Indonesia gila ganja berapa banyak gak kehitung asli asli gimana nah sekarang masuk ke konsep ide yang baju lo pake apa sih itu bacanya sih jujur memang marijuana versus everybody jadi kita memang ada program collab nih gue punya brand dia punya brand gue urbane dia sunning bright sekarang gue tanya lu kenapa lu punya ide ini disampaikan karena menurut gue nih marijuana itu sebenernya seperti yang tadi mas Jirah bilang di awal kan ini tanaman original dari Indonesia apalagi mas Jirah bilang pada saat jaman kerajaan dulu nih jaman-jaman kerajaan Indonesia kan Lusantara dari kerajaan-kerajaan The Real United Kingdom itu memakai senjata senjata ampul senjata pamungkas ya sebelum adanya pesawat tempuran kris kan itu filosofnya dari tanaman ganja tanaman ganja nya dari tanaman ganja mas ya terus gue ambil kata-kata tuh marijuana versus everybody itu udah pas banget karena menurut gue di Indonesia ini kita ngomongin marijuana itu kan takut tabu gitu dan kontroversi padahal ada perspektif positifnya juga karena disini kan gue gak tau banget nih ko buat knowledge tentang ini kan makanya disini kita gunakan adanya mas Jirah disini buat menjabarkannya terus hubungannya dengan pergerakan mas Jirah apa nih terhadap karena sama seperti ini ko apa sih jargon jargon gue pribadi long walk to freedom yang artinya jalan panjang menuju kebebasan itu spiritnya dari LGN bener gak mas perjalanannya panjang dari 2010 sampai 2019 19 tahun kalau jadi anak itu ABG ko udah siap untuk nikah SD 9 belum SD gue udah nikah sorry gak pake 9 tahun 9 tahun itu waktu yang panjang oke sekarang kalau gue jadi Mas Dirah sama tim LGN buat lo support support doang faktanya apa nih lo support kita melalui ini apa faktanya bentuknya apa lo support apresiasinya iya apresiasinya apa dan ngomong doang dong gitu ini ngomongnya apa gitu gak apa-apa kita udah nungguin ini ya gila sih kita bakal support untuk pergerakan atau perjuangan Mas Dirah mensosialisasikan hal-hal positif dari tanaman ganja gitu makanya nih buat teman-teman yang belum tau nih bisa nih baca nih bukunya nih Hikayat Pohan Ganja bisa dapetin di mana mas bukunya mas instagram untuk pemesanan ya jadi cuman ganja tuh bukan cuman sekedar lo bakar lo linting tapi banyak manfaat yang lain kalo emang kita sudah diperbolehkan untuk meriset ya mas sebenernya boleh dong si mas di atas kertas boleh di atas kertas aktualnya jadi ya baca-baca dulu aja lah oke titipan dari teman-teman nih gue punya teman namanya Ape dia nanya dari kemarin bang tanya dong bang Ape Biting Ape Boka bedanya gue lupa indika sativa sama indika sativa sama indika jadi itu tanaman apa tanaman ganja tuh ada banyak jenisnya gitu dia memang bergantung lokasi dimana dia tumbuh contohnya paling sesuai iklimnya ya sesuai iklim jadi gini kalo di daerah-daerah tropis tanaman ganja itu dipake biasanya buat pengobatan dan ritual karena yang dihasilkan sama dia itu zat psikoaktif yang bisa merubah bentuk kesadaran kita itu yang dibuat di daerah apa di daerah tropis tapi kalo dia di daerah dingin subtropis tanaman ganja itu kalo daerah dingin kan orang badannya jadi gemuk-gemuk iya bener-bener gede-gede kan nah dia jadi batangnya yang lebih potensi nah batangnya itu nanti udah mengandung serat kulitnya bisa jadi yang bahan buat tembok buat pakaian itu daerah-daerah yang subtropis China termasuk daerah dingin China ada ya daerah dingin tapi China tuh agak perbatasan dia oh jadi tinginnya dapet tropis dapet pengobatannya dapet kalo Indonesia itu kita masih belum menemukan tradisi-tradisi soal pakaian kan gak kan tapi kita lebih yang tadi yang filosofi yang tadi ketemunya tiba-tiba di keris di pengobatan nanti di candi ini iya bener-bener lebih lebih deep gitu lebih lebih terselubung makanya di Indonesia kalo kita nyari dokumen soal ganja sulit karena ganja itu ditutup-tutupi lah bukan sesuatu kan dia sesuatu yang sakral kan jadi dia bukan buat di umbar gitu iya iya itu di Indonesia tuh nah di Indonesia umumnya itu terutama di Aceh itu tanamannya satifa jenis ya satifa tuh biasanya dia nanti sambil di ini ya dibaca di buku bukan apa dimasukin misalnya di Youtube biar orang tau lah gambar jadi tanamannya tanamannya lebih tinggi terus daun ini daun ini lihat kecil banget liat ga nih ada daun nih daunnya tipis banget tapi kalo tanaman indika biasanya karakter terus tanamannya ini bisa tinggi-tinggi kayak singkong bisa tinggi kan tapi kalo tanaman kanabis indika dia cenderung lebih bonsai bonsai itu biasanya banyak terutama di yang aku tau tuh di Afrika Utara kayak di daerah Moroko oke jadi tanamannya pendek-pendek terus cabangnya ga terlalu banyak cuman satu dia bunganya ada satu dan biasanya karakternya dia lebih lebih poten psikoaktifnya lebih poten lagi lebih josh lebih josh secara umum lah ya itu ya secara fisik terus kalo kita bicara efeknya buat manusia itu juga beda-beda tuh sekarang jadi udah sekarang udah indika kanabis satifa udah dicampur ada satifa 20% indika wow gitu ya jadi maka lo aku bilang tuh kayak anjing anjing kan anjing labrador kawin pitbull kawin sama pitbull anaknya kan campuran iya kan berapa persen gitu dicari-cari gitu dan pasti untuk testnya beda beras gitu ya kandungannya juga beda lagi karakternya beda seperti durian kok iya bener oh ini pencerita durian gue gue pencerita durian makanya di daerah Banyumas tuh ada namanya terkenal durian bawor tuh mas oke durian bawor itu dibikin sama yang riset gitu itu dari berbagai macam jenis-jenis durian yang ada di indonesia makanya namanya durian bineka bawor disebutnya jadi akarnya tuh tinggi daun pohonnya gede banget tuh eh buahnya tuh segede galon rasanya tuh udah cus mas segede galon segede galon gila males banget tuh kalo ketiban itu gimana tuh ya kenapa? ketiban durian segede galon durian bineka bawor mungkin nanti kalo ini legal jadi ganja bineka bawor bunganya segede galon nah gue penasaran nih dir mungkin udah pertanyaan umum juga gimana sih respon orang-orang sekitar kayak keluarga saat lo memperjuangkan ini ya umum ada yang positif ada yang negatif tapi istri support iya kalo gak support gak jadi nikah gak jadi nikah karena ini kan hal yang bener gak? karena perol kontra pasti ada mas ya iya ya paling orang kalo biasanya sih kalo temen gitu tapi dia gak terlalu gak support gua atau apa kalo ketemu kita gak pernah ngebahas itu biasanya gitu aja iya 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 jadi lagi lebaran yaudah sih eh dia dan itu gimana kemarin iya 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 gitu ya biasanya oke oke aja sih tapi bikin tambahin mungkin kok apa tuh? bentuk apresiasi kita ini kolaborasi Marene Fesweb berarti buat ee LGN sendiri ini oke kok jadi kita support itu untuk pergerakannya tuh lebih sekarang mas Dira tuh lagi pengen ke culture ya? iya ke budaya ke budaya iya ke budaya atau mungkin mungkin mas Kaebut bisa memberangkatkan mas Dira ke Amerika tadi katanya oh ide bagus itu kok iya lu mau ikut kan? contanya apa tadi? oh Michigan 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 siapa tuh? format NBA terkenal disitu? Michigan kampus tuh ada oh kampus Michigan iya Fabulous Five ada Chris Webber, Johan Howard Chris Webber dari siapa? Chris Webber kampusnya iya dulu Sacramento kan? Sakramento lu basket tau juga ya? boleh boleh kan dia bilang lu pada dulu kok nondong nondong sampe sekarang masih nondong tim favorit apa? gue kalo tim favorit gak ada sebenernya gak ada? gak ada? pemain? kalo si Webb tuh salah satu ke Soekarua Chris Webber? Chris Webber anak 90an anak 90an Mike Bebe Jason Williams Jason Williams Chonsi Bilob Chonsi Bilob bener dulu kebot lagi kuliah di Rusia jadi dia gak terlalu musko saya mau ya musko oke sekarang hal yang ringan lu musik dengerin apa? ah tadi gue di jalan tuh dalam hati gue ah kalo gue ditanya mengusik mampus nih gue iya tuh karena gue cuma tau bawa Marley ya pastinya gak tau kenapa terus gak terlalu explore terus akhirnya karena sekarang ada Spotify akhir-akhir ini gue lagi dengerin Nebit Gade Nebit Gade ya terus perjalanan ini pas penuh dengan liku-liku ya aduh karang sendiri lalunya Ebit Gade OG sama ya Indy lah Indy ya Indy kan kalo playlist banyak kan no stress no stress no stress gue dengerin terus no stress shaky dog terus efek rumah kaca Indy lah Indy pernah berbang roket pernah berbang roket pernah berbang roket? belum kalo slang dengerin gak slang? yuk kalo gak gitar kita nyanyian iya 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 temen-temen gue akui tuh ak gue akui terus terakhir ada shoutout-shout buat siapa yang udah support mungkin ama harapan lo sebelum kita di youtube apa ya siapa ya gue dengan apa dengan diundang ngobrol gitu gitu gue merasa emang perjuangan kita tuh diapresiasi sebenernya sama orang-orang untuk kadang-kadang buat bukan kadang sekarang malah buat kita di LGA ini tuh, legalisasi ganja itu jadi makin, disini gue jadi gak makin terlalu penting karena itu sesuatu, artinya gini ya, untuk memperjuangan itu kan variabelnya banyak banget ya dan gue rasa, kita orang biasa aja ini kan, ya apa sih, ya masyarakat biasa aja gitu kan gue lebih suka kita membangun komunikasi, pengetahuan kayak gini, kita sebar aja, temen-temen gitu kan tapi nanti suatu saat itu ganja legal, entah presiden kita dapet wangsit apa, apa itu kan udah kita udah siap untuk riset dan memproduksi memproduksi soal isunya, memproduksi produknya, bikin apa kita udah siap, pertaniannya kita udah siap, semua kita udah siap nah itu aku tuh itu loh, yang lagi kita bangun sekarang, makanya program salah satu movement kita, gerakan kita salah satu selain riset yang budaya ganja Nusantara aku punya roadshow, Hikayat Pohon Ganja, jadi tiap bulan keliling nah untuk buku ini sendiri mas, ada seriesnya gak sih mas? yang Hikayat Pohon Ganja yang cetakan pertama sama yang sekarang itu beda atau sama aja? gak sama, ini cover aja lah, baju aja, tapi yang buku berikutnya kan kita yang Budaya Ganja Nusantara yang mau kita tulis next nih? next buku buku mau rilis nih mas? mau rilis di sini ditulis buku pengetahuan ganja pertama di Indonesia, ini iya, berapa muri kan? ohhh untuk mau baca nih buku pengetahuan ganja pertama di Indonesia di Indonesia ngebuat undang-undang, gak ada buku yang gila ya jadi terima kasih mas Dira ya, sudah mampir-mampir ke Dharma Wangsa Crew iya kan ya bang gitu, jadi selamat mas atas? sebentar lagi kan dia pengen deal nih buat masalah kebudayaan mudah-mudahan deal dan bisa tercapai itu mas semua yang ada di perjuangan gitu mas long walk to freedom long walk to freedom don't worry about a thing cause every little thing is gonna be alright that's it singing don't worry that's it about a thing that's it everybody every little thing is gonna be alright bye